Aku, anak tolen, nasib-nasib, 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 anak buah, sihon mati, cinta islam, sampai mati, seharilah hari lokomu hama joros-joros, islam, islam, yes, takir, takir, no! Pada hari Senin 13 Januari 2020, beberapa media online memberitakan soal tepuk pramuka yang bernafaskan intoleransi. Seorang pembina pramuka mengajarkan gepuk pramuka Islam Yes Kafirno di Sekolah SD Negeri Timuran Kota Yogyak. Pembina pramuka itu menamakan tepuk itu sebagai tepuk islam. Awal cerita, ada salah seorang wali murid yang menunggu anaknya bubar sekolah dengan melihat latihan pramuka. Ia kemudian melihat salah seorang pembina pramuka mengajarkan tepuk islam tersebut. Pembina putri itu diketahui berasal dari kuartir cabang Yogyakarta. Wali murid itu kemudian menyampaikan keberatan kepada salah seorang pembina senior lainnya. Alasannya bahwa itu telah mencemari kebinekaan pramuka. Pembina senior itu kemudian meminta maaf padanya dan menyelesaikan dengan pembina tersebut. Peristiwa yang terjadi pada hari Jumat 10 Januari 2020 kemudian viral di media sosial dan wartawan merunutnya. Ternyata kepala sekolah SD Timuran tidak mengetahui kejadian tersebut. Setidaknya ada dua poin yang ada dalam berita tersebut. Pertama, pembina pramuka dari kuarcap mengajarkan intoleransi. Poin kedua, pihak sekolah sebagai tempat praktik pembina pramuka tidak mengetahui apa yang diajarkan oleh pembina tersebut. Dari dua poin ini kita bisa menarik kesimpulan bahwa bagaimana intoleransi itu dengan cepat menyebar ke berbagai daerah. Mungkin dengan cara yang mirip dengan kisah di atas. Yogyakarta hanya salah satu contoh saja di mana kejadian ini kebetulan ketahuan oleh wali murid yang paham dan menghargai keragaman. Kisah di atas juga menunjukkan perlunya kepedulian semua orang dengan apa yang diajarkan oleh guru maupun mentor di sekolah. Kepedulian itu tidak hanya pihak sekolah, tapi juga orang tua dan lingkungan yang paling dekat dengan para murid dan sekolah. Dalam hal ini lingkungan sekitar sekolah dan pihak dinas pendidikan setempat. Dengan punya kepedulian atas pengajaran sekolah, termasuk ekstra kurikuler, kita bisa selalu menjaga harmoni bangsa. Bukankah hal besar dimulai dari hal-hal kecil? Dengan begitu kita akan selalu bisa memupuk toleransi dan menjauhi intoleransi. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.